Pada percobaan kali ini, kita lebih fokus atau mengaplikasikan perintah counter pada Outsale PLC. Jadi di Outsale Studio atau Outsale PLC, ini ada fungsi atau ada perintah counter. Jadi dari kelanjutan praktikum sebelumnya, yaitu praktikum timer, sekarang kita ke praktikum counter. Jadi counter di sini adalah suatu fungsi atau suatu perintah yang bisa menghitung atau menandai banyaknya suatu kejadian. Saya contohkan mungkin ada kejadian atau mungkin kita menghitung suatu peralatan atau benda yang melewati suatu conveyor selama satu detik adanya berapa kali benda. Jadi intinya, counter di sini menghitung sesuatu kejadian. Jadi nanti contoh selanjutnya mungkin ada kita melakukan penekanan tombol sebanyak 5 kali nanti ada nyala led. Atau kita menekan tombol sebanyak 3 kali led akan menyala. Di praktikum ini atau percobaan kali ini nanti kita akan mencoba kita menekan tombol ya, tombol S1 nanti sebanyak 5 kali nanti led R1 ini akan menyala. Kemudian nanti kita tambah juga ada perintah reset, supaya nanti mereset, supaya bisa melakukan nanti penekanan tombol sebanyak 5 kali lagi. Langsung kita mulai ya, untuk setting awal ya, sama ya, jadi seperti percobaan sebelumnya, yang perlu kita perhatikan adalah input dan outputnya. Untuk input, input 1 sampai input 8 ya, kita ketahui bahwa input 1 itu di D13 ya, ingat ya, karena kita menggunakan Arduino Nano, berarti nanti input 1 itu dihubungkan ke D13. Input 2 ya, ini ya, dihubungkan ke A0 sampai seterusnya, sampai nanti input berapa ya, input 7 atau input 8 ini ya, yang terakhir. Ini, ini dihubungkan ke D2 dari Arduino Nano ya, kemudian untuk output, output 1 sampai output 7 ini, kalau kita lihat ya, itu dihubungkan ke D3 sampai ke D9, dan yang terakhir, output 8, dihubungkan ke A3 dari Arduino Nano ya, itu ya, nanti yang perlu diperhatikan ya. Nah, itu kalau kita ingin merakit suatu trainer, ya, nah, kalau milih saya ini, sudah otomatis S1, S1 terhubung ke D13, S2 terhubung ke A0, jadi sudah, sudah, sudah patent kalau yang di sini, ya. Nah, nanti seperti ini ya, hubungannya ya, nah, ini, D3 dan D4 untuk LED, kemudian SWIT, itu D13 dan 0, karena D3 ini, D13 input 1, dan ini untuk input 2. Nah, itu ya, untuk keterangan dari suatu rangkaiannya. Kemudian untuk programnya, programnya langsung kita masuk ke Opsil Studio ya, nah, ini, kita lihat ya, untuk program lengkapnya, bisa dilihat ini ya, gambar detailnya, perhatikan di sini ya, Ini rangkaiannya, ini rangnya, atau barisnya, ini ada 1, 0, 1, dan 3. Pada baris 0, ini ada tombol S1, nah, nanti S1, kemudian ada S2, nah, S2 ini nanti untuk reset saja, ya. Jadi, nanti dulu ya, ini nanti kita loncet dulu, sementara, pada S1, kemudian tombol 1, kemudian, nah, ini yang terpenting nanti di counter, counter, ingat ya, counter sebenarnya ada 2, nanti yang kita pelajari, counter up dan counter down, counter up, itu nanti berhitungan naik, jadi penambahan, 1, 2, 3, 4, 5, kalau counter down, dan berarti kebalikannya nanti, 5, 4, 3, 2, 1, untuk yang ini, CTU ini, ini berarti counter up, naik ya, kalau dilihat di sini, ini ya, ini beberapa ada perintahnya, ini SOS, sumbernya nanti C1, ya, C1 ya, kemudian preset, nah, preset ini, sebanyak berapa nanti, yang kita inginkan counternya itu, ya, kalau 5, berarti nanti, kita tekan sebanyak 5 kali, nanti baru nanti, ada perintah selanjutnya, kalau kita ingin menginginkan sampai 10 kali, ya, berarti nanti di sini, kita isi 10, gitu ya, itu aja, jadi, sangat mudah sekali perintahnya di sini, jadi SOSnya, namanya, kemudian preset, nanti jumlah yang kita inginkan, kemudian, nanti sumbernya, itu nanti, setiap penekanan, itu nanti dari S1, jadi kalau S1 kita tekan, dihitung nanti di CTU, 1, kita tekan 1 lagi, berarti 2, dan seterusnya, kemudian, untuk perintah dari suite, atau coilnya, yang kita gunakan di sini, jika sudah memenuhi 5 kali, yang contoh ini, ya, nanti kita gunakan nanti suatu perintah di sini, C1DN, C1DN, jadi, nanti kalau di sini sudah, 5 kali, pada kontak C1DN, ini nanti akan menutup, ya, ingat ya, di sini nanti akan menutup, jadi, nanti kalau di C1DN menutup, maka, R1 nanti, on, atau led R1 akan aktif, atau R1 akan berfungsi, gitu ya, jadi, sangat mudah sekali, jadi, intinya, kita tekan di S1 sebanyak 5 kali, akan dihitung di CTU, sudah memenuhi 5 kali, kalau sudah 5 kali, berarti C1DN akan aktif, atau menutup, kemudian, kalau ini menutup, berarti R1 akan menyala, atau R1, led 1, akan menyala, gitu ya, kemudian, di sini ada perintah lagi, sebenarnya ini, ini tambahan saja, ya, untuk S2, ini S2, NO S2, ya, ini nanti saya gunakan untuk reset saja, sudah, jadi, apa maksudnya, jadi, nanti kalau sudah terpenuhi 5 kali, supaya nanti, counter ini bisa berfungsi lagi, maka, nanti, reset akan kita aktifkan, dengan cara nanti, S2 kita tekan, gitu ya, jadi, nanti kalau kita tekan S2, nanti, reset akan berfungsi, maka, nanti, counter, akan, counter up ini, presetnya akan kembali ke nilai 0, mereset, gitu ya, itu saja, perintah dasarnya, sangat mudah sekali, ya, untuk, untuk, alur kerjanya, untuk melihat, apa, maaf ya, untuk perintah-perintahnya, instruksinya nanti bisa dilihat di sini, ya, untuk switch, saya kira sama, ya, on, NO, atau NC, nanti kita lihat di sini, ya, tinggal nanti berubah, kemudian untuk counter, nah, counter nanti di sini, nah, CT, CT up, CT up, counter up, atau counter down, nanti yang kita gunakan, jadi ini yang kita ambil, sebenarnya, ya, di perintahnya di sini, kalau T on, T off ini, yang kemarin, ya, yang percobaan sebelumnya, CTU, di sini, kemudian ada perintah lagi ini, yang reset, ya, reset pada counter 1, ya, reset, nanti bisa kita ambil di sini, nah, RST, reset, reset timer, atau counter, ya, jadi ini bisa digunakan untuk timer, atau untuk counter, ya, kemudian, di sini nanti, ya, itu aja, saya kira, ya, untuk selanjutnya, langsung aja kita, apa, langsung melakukan percobaan, ya, atau secara simulasi, kita coba, ya, setelah program kita buat, kita coba nanti simulasi, di sini, ya, kita tekan simulasi, ya, udah, ya, kemudian kita coba, nanti, tombol-tombol di sini, ya, kita lihat, berarti input S1, ya, di sini, ya, kalau S2-nya, nanti sebagai, ya, input S1, dan S2, kalau S1, untuk penambahan, atau input counter, S2, nanti untuk reset, kita lihat, nanti perhatikan di sini, nilai akumulatornya, atau penambahannya, ya, kita tekan 1, klik, klik, nah, ini, lepas, 1, ya, ini sudah 1, ya, lihat di sini, ya, 1, kita tekan lagi, 1 kali lagi, klik, klik, kita lepas, 2, kliknya 2 kali, ya, klik, klik, 3, klik, klik, nah, sudah 4, ini masih belum, ya, counter 2-nya, karena masih 4, yang kita inginkan 5, berarti 1 kali lagi, harus berfungsi, klik, klik, nah, lihat ini sudah berfungsi, R1 sudah menyala, kita lihat di sini, ini juga bisa menyala, nah, ini sudah, jadi, benar ya, untuk, untuk secara simulasi, kita tekan sebanyak 5 kali, sesuai dengan akumulator di sini, nanti, R1 akan berfungsi, nah, sekarang, coba kita reset, berarti lewat, S2, kita nyalakan S2, kita lihat, S2 kita on, klik, klik, nah, di sini sudah mereset, lihat, nilai akumulator, di sini sudah kembali ke nilai 0, jadi sudah mereset, itu ya, secara simulasi, ternyata sudah benar, nah, kita coba, sekarang, secara realnya, kita coba nanti di sini, kita tekan tombol, sebanyak 5 kali, R1 harus on, kalau S2 kita tekan, berarti sudah bisa mereset, sudah ya, kita coba di sini, kita design, kemudian, kita kirim program, kita kirim program dulu, ya, sudah upload, sudah berhasil, jadi program bisa, sudah masuk ke, Outshell VLC, kita langsung coba di sini, coba dilihat di sini, saya tekan, berarti sebanyak 5 kali, LED R1 harus menyala, 1, 2, 3, 4, 5, nah, benar kan, di sini menyala, LED sudah bisa menyala, gimana, kalau kita kembalikan ke endul, berarti kita tekan reset, di sini, S2 nya, klik, nah, sudah berjadi endul, saya coba lagi, 5 kali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, nah, menyala ya, kita reset dulu, perhatikan 5, 2, 3, 4, 5, ini adalah, tarik satu lagi, ya, ini ya, berhasil ya, untuk berarti counter up, ini sudah bisa berfungsi, ya, selanjutnya, kita coba secara online, ya, secara online, apakah bisa di sini, coba aja online, kita tekan klik di sini, ini dilihat nilai di sini, 0, ya, ini saya coba langsung menekan di, trenernya ya, tidak diperhatikan di tampilan, 1, ya, itu naik ya, 1 ya, di bagian akumulator, ini ya, 1, tekan lagi, 2, ya, itu naik ya, 2 ya, maaf, 2, 3, ya, 4, 5, menyala ya, kita lihat di sini, oh, ini juga sama, ini menyala, ya, coba, saya tekan reset di sini, berarti harus, padam lednya, padam ya, kalau lihat di sini, nah, ini secara ini juga, sudah sama, sudah padam, ya, berarti, secara online, ternyata juga, sudah berhasil, ya, jadi, ini sudah berhasil, ya, untuk counter up-nya, ya, nanti di, percobaan selanjutnya, akan saya coba, untuk, counter down, ya,